Bersama Mbah Armi Taktikal Kembali kita membahas tentang Airgun CO2 Non-Blowback Hari ini khusus membahas Tipe Glock 19 Produk Yumarek Yumarek Ori Jerman Sama produk Taiwan Kita bahas perbedaan Keduanya Kelebihan dan kekurangannya Yang kita tahu Produk Glock 19 yang Taiwan itu Yang sudah ramah beredar di Indonesia Ada yang standar atau yang upgrade Dengan kaliber Ada yang 4,5 mili Ada yang 6 milimeter Klasikal gun Produk klasikal gun itu sepertinya Glock Taiwan Nah yang sekarang kita bahas Kita compare antara produk Glock Yumarek Made in Jerman Dengan dengan Glock Buatan Taiwan Dari dusnya kita bisa melihat Sudah ada perbedaan Dengan tampilan Ada yang warna putih Ada yang warna merah seperti ini Merah tua Dengan tulisan made in Jerman Taiwan Dan ada hologramnya Nah ini yang produk Yumarek Kalau yang Taiwan Yang klasik Ada yang klasikal gun Sama yang produk RCF Pertama kita ngebahas unit Yang Taiwan dulu ya Nah yang sekarang produk Taiwan Dan air gun Glock 19 Ini seperti ini Seperti ini Hampir tidak ada logo sama sekali Ini baru masuk Hampir tidak ada logo sama sekali Nah ini tampilannya Kelebihan produk Taiwan itu ada Cover barrel Atau penutup laras Nah ini yang bisa di Ini bisa dibuka Bisa sebagai Tambahan perdam Atau variasi yang lainnya Atau variasi Cover barrel Yang yang buatan Atau yang terbuat dari logam Nah ini ya Tipe air gun Air gun Glock 19 Taiwan Magazine stick Seperti ini Berisi 11 BB Nah ini pengisian CO2 nya disini Dengan kunci L Yang sudah terpasang Jadi perbedaan awal Atau tampilan itu Hampir non marking Tanpa logo Tanpa tulisan Cuma bentuknya saja Seperti Glock 19 Nah berikutnya yang Buatan Jumarex Jerman Seperti ini Dengan tampilan logo di grip Logo Glock Tulisan Glock Di slide Glock 19 Austria 9x19 Dan sekarang itu Ada nomor serinya juga Perlu diketahui Awal-awal produk Klasikal Gun Produk RCF masuk itu Hampir sama seperti ini ya Logo semua ada Ada nomor serinya Mungkin karena produk Klasikal Gun Atau RCF itu Tidak ada lisensi Jadi mereka itu Sekarang tanpa logo Nah yang ini Yang produk Umarex itu Sudah terlihat Nah di sebelah Kanannya itu Ada tulisan Officially lisensi Product of Glock Dengan logo Glock kecil Serta Marking-marking Realistis lainnya Nah itu Di Makebase Atau magazine Penutupan aja Juga ada Tertera Tulisan Glock 3206 Seperti unit aslinya Kekurangannya Bukan kekurangan sih ya Bukan minus juga Cuma perbedaan Ini Larasnya itu Tidak ada Copper Barrelnya Jadi ini Seperti Unit aslinya Larasnya Tidak ada penutupnya Yang lainnya Ini Pejeranya itu Ada Tanda putihnya Di belakang Dan depan Jadi lebih Enak Hampir sama Seperti unit aslinya Jadi Itulah Sedikit Pengetahuan Perbedaan Yang lainnya Mekanismenya Partnya Hampir sama Tidak ada Perbedaan yang Mencolok Atau Perbedaan jauh Jadi untuk Servis Tetap Tidak susah Sperpatnya Antara Glok Airgun Glok 19 Buatan Taiwan Atau Klasik Lagan RCF Dengan Airgun Yumarek Buatan Jerman Mungkin Itu Saja Sedikit Perbedaannya Sedikit Bahasannya Semoga Bermanfaat Untuk Para Airguner Pemula Atau Yang baru Mengenal Perbedaannya Kalau di Power ya Kita juga Enggak Nge-review Soal Power Power Itu Hampir Rata lah Antara Ada yang Standard Dan ada Yang Upgrade Atau Juga Yang Para Tuner Bilang Itu Big Palep Palep Pengantian Dengan Palep Besar Tinggal Dikonsultasikan Saja Dengan Seller Seller Kepercayaan Masing-masing Kita Sekarang Hanya Ngebahas Tentang Tampilan Perbedaan Tampilan 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 Luar Karena Mungkin Ini Sekarang Yumarek Itu Karena Lisensi Resmi Dari Glock Austria Seperti Tertera Dari Tulisan Samping Kanan Itu Punya Dia Punya Landasan Hukum Dan Kekuatan Hukum Jadi Airgan Yang Klasikal Itu Dia Enggak Berani Takutnya Dituntut Sama Glock Atau Sama Yang Sudah Punya Lisensi Begitu Cuma Buat Kita Kita Enggak Ada Masalah Yang Penting Sper Part Servis Itu Mudah Hampir Sama Saja Tinggal Ke budget Saja Kalau Yang Low budget Mungkin Memilihnya Glock Ini Airgan Glock Taiwan Kalau Ada Punya Budget Lebih Pasti Yang Yumarek Glock 19 Selisihnya Lumayan Selisihnya Di Pasaran Glock Yumarek Itu Di Nominal 3 3 Jutaan Bisa Kurang Bisa Lebih Bisa Antara 3 3 Sekian Atau 3 Tergantung Sellernya Kalau Di Yang Taiwan Itu Sekitar 3 Kebawah Ya Bisa Di Antara 2 Setengah Kurang Lebih 2 Atau 2 Setengah Kalau Yang Ini Bisa Di 3 Atau 3 Setengah Tergantung Sellernya Masing Masing Oke Mungkin Segitu Saja Dari Mbah Army Taktikal Semoga Bermanfaat Jadi Sedikit Memahami Perbedaan Antara Glock Airship Atau Glock Klasikal Gun Buatan Taiwan Dengan Glock Yumarek Buatan Jerman Sampai Ketemu Di Review Berikutnya Mohon Maaf Dengan Segala Kekurangannya Kita Hanya Sebagai Pehobi Saya Juga Masih Pemula Karena Ada Beberapa Stok Ada Minyak Stok Ya Coba Membahas Semoga Siapa Tau Bermanfaat Kalau Yang Sudah Tahu Silahkan Tambahkan Informasinya Kalau Yang Belum Tahu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Salam Satwaras Dari Mbah Armitaktikal Luar biasa